Tim Persib Bandung berpotensi kehilangan salah satu gelandang terbaiknya, Levi Madinda, pada putaran ke-2 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, masa peminjaman Madinda akan segera habis pada bulan Desember 2023. Ada pun Persib peminjaman Madinda dari Klub Liga Malaysia, Johor dan Utalsim atau CDT. Hingga video ini tayang, belum ada tanda-tanda Persib akan patentkan mantan pemain Sehel Tavigo itu. Madinda awalnya diplot untuk menggantikan Tyron Del Pino, yang absen panjang karena cedera pada awal musim. Namun kini, Tyron mulai pulih dan tengah mengembalikan kondisi kebugaran di tim. Menurut Tyron, Madinda telah memberi standar yang tinggi untuknya jika kembali bermain untuk Persib Klub. Madinda, semua pemain yang telah membuatnya baik. Perfombaan sekarang berkembang, dan sebabnya kembali 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 kembali. Jadi, Madinda juga membuatnya baik, membuatnya baik. Dan saya rasa baik, karena semua orang di sini ingin menjadi champion dan performa. Jadi, mari kita lihat. Saya tidak akan berbicara tentang masa depan saya, dan saya tidak akan berbicara dengan saya, dan saya akan berbicara dengan Anda sebelumnya. Saya tidak merasa baik, saya tidak berkondisi, saya melatih dengan tim, dan setelah masa depan kita akan melihat apa yang berlaku. Sementara pelatih Persib Bandung, Gojan Hodak, akan menentukan nasib Tyron pada November 2023. Pemain asal Spanyol itu saat ini masih menjengat yang terpisah dengan para pemain sebagai bagian program pemulihan cederanya. Berjana ingin melihat dan memberi kesempatan terlebih dahulu pada pemain berusia 32 tahun itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.